Intro Hari ini saya ingin berlatih dengan Aira Untuk memperbaiki grip di hold dumbbell Tapi saya tidak pakai dumbbell Di awal pelatihan saya pakai seperti ini Kita sebut dengan dowel Kenapa saya pakai dowel? Karena untuk beberapa anjing di awal-awal pelatihan Kalau kita langsung menggunakan dumbbell Takutnya ada koreksi atau hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan bagi si anjing Sehingga ke depannya anjing akan sedikit merasa traumatik terhadap dumbbell tersebut Nah tapi sebenarnya tidak ke semua anjing ya Kalau anjing itu pain-pain saja Saya rasa tidak masalah Tapi saya tidak mau mengambil resiko Jadi semua anjing baik dia tidak masalah Ataupun bermasalah dengan traumatik tersebut Saya selalu menggunakan dowel Grip di rutinitas retrip Itu sangat krusial Karena juri ingin melihat anjing menggigit dumbbell ini dengan kencang Dan tidak chewing Chewing itu adalah menggunyang Nah ini juga diperhatikan di bagian proteksi Di mana juri juga akan melihat bahwa anjing akan menggigit slip dengan full dan tenang Tidak melakukan chewing Nah bagaimana saya melatih dumbbell Cara awalnya dan lain-lainnya akan saya sampaikan di video Nanti mengenai bagaimana cara saya memulai untuk melatih anjing mengambil dumbbell Di kali ini saya hanya ingin memvideokan bagaimana saya berlatih dengan Aira Untuk memperbagus gripnya dia terhadap dumbbell Dan untuk mengajari dia comfort position dengan dumbbell di mulut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika saya menjadi seorang juri, anjing mengunyah gambel seperti ini atau chiwing seperti ini, itu setidaknya sudah 2 poin akan saya kurangi nilainya. Bayangkan, dari 3 kali rutinitas yang berhubungan dengan gambel, terjadi 3 kali chiwing seperti ini, teman-teman sudah kehilangan 2 poin. Jadi ini sangat krusial, karena juri tidak hanya melihat speed anjing untuk pergi mengambil gambel dan kembalinya, atau mungkin kerapian saat kampor posisinya, tapi juri juga melihat benar atau tidak cara dia menggigit gambel tersebut. Nah, jadi pola-pola pelatihan yang saya lakukan di sistem saya, kenapa saya mengajari anjing itu selalu mulai step by step, slowly but sure. Saya harus pastikan dulu gripnya bagus, saya harus pastikan comfort positionnya bagus dulu, baru saya bisa menggabungkan satu per satu exercise yang telah saya ajarkan menjadi sebuah rutinitas. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan Aira untuk comfort position dengan dumbbell, di mana saya tidak pernah mengajarkan anjing, walaupun dia sudah bisa menggigit dengan baik, sudah bisa out dengan baik, saya tidak mengajarinya langsung melemparkan dumbbell, dia ambil dan kembali. Yang saya ajarkan adalah kembalinya dahulu, comfort position, seperti pada video saya yang mengenai bagaimana melatih comfort position, di rutinitas red trick ini, juga saya terapkan sistem yang namanya back chain progress tersebut. Setelah saya yakin dengan gripnya yang cukup bagus, saya akan mundur sedikit, jika dia terlihat ada sedikit punya, maka saya akan bermain seperti ini lagi untuk memotivasi dia. Terkadang bola juga bisa saya tarong di sini, dengan tujuan begitu, anjing. Kita perintahkan out, dia akan melepaskan dumbbell, dan posisi kepala dia itu langsung melihat ke atas, seperti ini contohnya. Saat dia menggigit, ketika out, dia akan melepaskan dan langsung melihat ke atas. Karena ini juga ada di penilaian ujian, terutama di kompetisi. Jadi juri ingin melihat bahwa anjing begitu melepaskan dumbbell, tetap fokus kepada handler, tidak begitu out, lihat kiri, lihat kanan. Di ujian mungkin tidak apa-apa, tapi di kompetisi mungkin ada satu poin hilang di sana. Oke, kita lihat. Tidak. 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 Kita lihat sekali lagi. Tidak. 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 Sudah sumpah bagaimana saya melatih konsep kosangan dumbbell, untuk memantapkan knipannya. dan comfort positionnya untuk video nanti bagaimana proses awal melatih ini semua akan saya buatkan satu persatu videonya karena saya harus menyelesaikan beberapa video lagi yaitu down in motion di BH dan mengenai long down jadi setelah long down video long down sudah selesai saya buat itu adalah semua rutinitas yang diperlukan di ujian BH setelah itu selesai baru saya akan masuk ke dumbbell baik itu retrip, baik itu lompat papan dan sebagainya setelah itu mungkin ada video-video yang lain mengenai tracking protection bagaimana cara memulainya lalu ada bincang-bincang artikel-artikel mengenai pelatihan anjing jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya, like dan komen karena kata si ah siap, subscribe itu gratis, memang gratis kok dan semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman dukung terus supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berkualitas mengenai dunia pelatihan anjing baik teman-teman tetap berlatih tetap semangat maju terus dog sport Indonesia Indonesia